Wabah Corona memberikan dampak yang signifikan di sektor ekonomi, salah satunya Bengkel Las Kurnia Jaya di daerah Cilandak, Jakarta Selatan. Yaya Nurcahia selaku pemilik bengkel mengungkapkan jika bisnisnya nyaris gulung tikar akibat pandemi ini. Usaha las yang biasa mengerjakan pembuatan tralis, pagar kanopi, dan lainnya sepi pemina. Bahkan pada pertengahan Maret lalu, empat orang karyawannya diminta untuk pulang kampung. Semua itu berubah sekejap ketika Yaya mendapat pesanan wastaful portable dari Pertamina. Kalau dengan adanya wabah COVID-19 ini sangat mempengaruhi usaha saya. Orderan pun berkurang, kita memasang ke tempat konsumen pun nggak bisa karena memang jalan-jalan akan ditutup. Tapi dengan masuknya jadi mitra binaan Pertamina, alhamdulillah saya ada orderan dan bisa memperkerjakan karyawan. Harapan kami adalah Pertamina sebagai BUMN bisa maju bersama dan mendorong para UKM-UKM itu untuk mendukung perekonomian bangsa meskipun dalam kondisi yang serba sulit seperti saat ini. Dewi Sri Utami, unit manager communication NCSR Pertamina Mortiga, meninjau pembuatan wastaful portable yang dipesan untuk didistribusikan ke beberapa lokasi. Dengan menjadi bintra binaan, Bank Gelas Kurnia Jaya mendapat pinjaman modal sebesar 50 juta rupiah. Dana tersebut digunakan untuk membeli bahan dan perlengkapan membuat wastaful. Saat ini sudah ada 60 wastaful portable yang tersedia dengan harga sekitar 3,2 juta rupiah per unitnya. Terima kasih telah menonton!